Ya ketemu lagi dengan saya Sinda Sangkelari, tentunya saya tidak sendiri, saya saat ini bersama dengan sebuah grup band yang sudah 5 dekade berdiri dan memajukan industri musik Indonesia. Dan selama 6 kali pemilihan presiden mereka sudah menjadi saksi, tapi kita gak membahas soal pilpres disini karena kita akan membahas soal bagaimana perjalanan karir band yang menjadi legenda hidup di dunia musik Indonesia yang selama ini sudah menghiasi seluruh panggung-panggung terbesar di Indonesia, tentu saja kita langsung saja sapa? God bless! Nah sudah ada Mas Fajar, sudah ada Om Ye, sudah ada Om Yan dan juga Om Abadio yang bersama kita pada hari ini. Ini kan sudah berdiri selama, bukan berdiri saja, manggung selama 50 tahun. Ya God bless. God bless ini. Dan itu perjalanannya seperti apa? Perjalanan yang panjang sekali, tentunya. Kita mengalami up and down, kevakuman juga, terus kehilangan pemain ya, waktu kecelakaan Kuat dan Soman Lubis pada tahun 1974. Nah itu juga suatu masalah besar buat God bless pastinya. Tapi kita bersyukur, kita bisa bertahan terus sampai dengan 50 tahun. Ya, pergantian personel kan sudah sering banget tuh ya? Banyak, banyak. Ada 17 atau 18 kali ganti pemain. Nah itu sortirnya gimana, Om? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Sortirnya gimana? Memilih, aku mau ajak dia. Kadang-kadang ada yang keluar, terus masuk lagi, ganti lagi, bolak-balik. Yang paling banyak pergantian di keyboard waktu itu ya. Ya, kalau drummer ya, nggak terlalu banyak. Sehabis, Fua, terus ada Teddy, sebelumnya juga siapa? Nasution bersaudara, ya kan? Kinan. Sekarang Fajar. Fajar di antara. Yang paling rebel sampai detik ini siapa, Om? Pemberontak. Pemberontak gitu? Kayak dia sayat. Kenapa? Kalau ada pemberontak nih, kita. Jadi semua seru ya. Anak baik-baik buat semuanya. Masa, Om. God bless. Yang paling penting adalah selera musik kita sama. Kita cinta God bless, dan kebetulan alirannya juga. Kita nikmatin semuanya. Serba musyawarah semuanya. Tadi Om udah nyebut-nyebut selera musik sama artinya rock. Iya, rock. Aku mau tanya satu-satu, makna rock itu sendiri bagi masing-masing personel God bless, itu pasti udah melekat God bless ya, rock. Kalau kita dengarkan sekarang sebenarnya ya, banyak musik cerdasnya lebih keras. Iya, makin lama makin keras. Mental apa semuanya. Ada aja perubahan-perubahan selalu. Nah itu kita coba ikuti aja perkembangannya, tapi selalu kita mempertahankan warna. Warna God bless. Tetap artinya nggak terlalu belok jalurnya. Iya, berarti emang dipertahankan. Iya. Bentuk dan core musiknya seperti itu. Bagaimana Om Iyan makna rock bagi seorang Iyan, Antono? Menurut saya rock itu jiwanya. Oke. Jadi kita itu hidup itu keras. Jadi kita pengen sesuatu itu, menilai sesuatu itu kayak musik ya. Kita suka sama rock emang. Jadi setelah kita mendengar gitu kok, wah ini asik. Cuma dari tahun ke tahun, seperti apa yang dibilang Mas Yek, itu berkembang. Iya. Model rock sekarang nggak bisa kayak dari zaman dulu. Kita senang artinya enerjik ya, dinamis. Tapi belum bisa menikmati, terutama sekali dari vokalnya ya. Itu saya belum bisa nikmatinya. Nggak bisa niru juga Om. Tapi itu nggak gampang. Itu kita harus hargain. Oke. Bahwa itu bukan kerjaan yang mudah gitu. Penyanyi yang harus serak terus dari bulan sampai akhir. Itu nggak mudah. Ya rock itu menurut saya adalah sebuah ekspresi. Seperti yang Mas Yan bilang, kita ingin mengungkapkan sesuatu. Nah rock itu memang konotasinya kayaknya keras. Iya. Dan tanda kutip binal. Nah itu tergantung orangnya. Oke. Mas Yan ini semuanya pengen musik yang keras. Padahal orangnya kalem. Iya, iya. Bayangin. Orangnya nggak seperti yang dikira rockers. Jadi rock itu adalah ekspresi. Kita sudah dapat bocoran akan ada kolaborasi orkestra. Iya, top party. Dengan Mas Topati. Mas Topati. Kenapa memilih orkestra menjadi bagian daripada perhelatan yang luar biasa? Iya. Iya. Karena selama ini orkestra itu kalau Magung itu tambah orkestra sedangkan lagu-lagu dari gondes itu saya pikir ini kalau dikasih musik live ya akan jauh lebih bagus. Oke, tapi kan bukan cuma melibatkan top party. Gestal. Gestal. Gestal-nya selain ER ya bersama. Om ER ikutan juga nanti. Ada ER saya berani, terus ada kotak, tantri. Tantri, berikut-ikutnya personelnya. Oh, oke. Main juga gitaris dan bassist. Lalu ada slang. Apa? Kakak. Kakak. Kakak slang. Slangnya nggak, tapi kakak slang. Slang itu ada Miki Astria dan ada Anggun Cezaswi. Wow, diberangkatan langsung gitu dari Perancis? Di awal buka pembuka Padi. Group Padi. Oh, Padi Reborn. Nah, ini kan itu adalah semua artis-artis dalam dana kutip, legend juga sebenarnya. Iya. Iya kan? Nah, ada yang menarik. Mengundang Anggun Cezasmi, Anggun, namanya sekarang udah bukan Anggun Cezasmi lagi, Anggun. Jauh-jauh berarti datang dari Perancis. Yang nego siapa atau permintaan? Permintaan khusus dari God Bless atau memang? Sebetulnya kita dari tahun 70-an itu udah pernah ngiringin God Bless ini udah ya pernah sama-sama. Nah, ini kan tapi lagi-lagi melibatkan yang lebih muda. Artinya kan pasarnya diluaskan lagi lebih ke lebih muda. Bagaimana menurut God Bless musisi-musisi muda Indonesia saat ini? Bagus sekali dan banyak apa, ya, mereka dapat fasilitas juga lebih baik dari kita. Kayak kita ini kan otodidak semuanya. Iya, iya, iya. Belum ada sekolah musik waktu itu tahun 70-an tuh belum ada. Bagaimana pandangan Om Ian? Waduh, kita jadi minder kalau dengar ini. Anak-anak muda sekarang main itu luar biasa. Apalagi di era digital ini. Peralatan itu banyak membantu. Kalau dulu kan efeknya cuma satu. Caman anak analog, ya. Analog. Kita belajar lagu dari radio. Iya. Kaset masih kusut gitu, puter-puter dulu kan. Kalau Om Abadi gimana melihatnya? Kalau secara pribadi ini saya cemburu. Oh, cemburu. Kalau saya melihat fasilitas seperti yang ini tuh, memang sangat beruntung dan anak-anak sekarang ini bisa lebih cerah untuk menghadapi knowledge, apa, ilmu musik yang lebih kompeten lah. Dan kira-kira ada nggak yang perlu disampaikan untuk konser 50 tahun ini? Apa yang diharapkan untuk industri musik ke depannya? Ya, pertama-tama kita sangat bersyukur dan respek dan terima kasih untuk yang mendukung acara ini. Ini bukan suatu acara yang mudah, orkestra itu perlu persiapan dan banyak sekali kerumitan dalam melaksanakan rock dipadu dengan orkestra. Keren. Om Iye, ada harapan lain tambahan mungkin? Ya, harapan saya sih, kalau bisa sebanyak mungkin berbondong-bondong mereka datang tanggal 10 November tentunya ya. Mereka meramekan musik Indonesia lah, karena ini kesempatan mungkin jarang sekali kita bisa dapat kesempatan berkolaborasi dengan orkestra. Kali ini, ini mungkin nggak akan terulang lagi kesempatan ini buat kita ya. Sekarang terutama, terima kasih juga buat TV One. Oh, senangnya. Om Iyan, gimana mungkin ada tambahan? Kayaknya sama-sama masih ya. Ya, mudah-mudahan besok kita akan nyanyi bareng-bareng di Istora Senayan. Om Abadi, ada tambahan mungkin? Ya, penampilan kita ini adalah rangsangan buat adik-adik kita. Supaya adik-adik kita itu tetap berlatih, walaupun nggak ada job. Semangat. Semangat. Sebab musik never die. Oh, itu keren banget statement itu Om Abadi. Music never die. Yang ngomong gitu tuh Presiden Bill Clinton, sebab dia juga pemain juga. Sebab kalau kita tidak ada musik, kita akan mati. Ngomongin Presiden, udah ada pilihan belum? Nanti, nggak, 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 nggak. Masing-masing punya pilihan sendiri. Masing-masing punya pilihan sendiri ya. Tetap kita jaga netral aja dulu. Ya, harus netral. Bukan golput loh, bukan. Jangan, jangan sampai golput. Jangan, jangan golput. Ada pilihan pasti. Tapi masing-masing dengan pilihan masing-masing. Baik. Demokrasi. Demokrasi, hidup demokrasi. Oke, baiklah itulah wawancara kita bersama God bless the living legend di industri musik Indonesia. Tentunya pasti akan memberikan tampilan yang luar biasa di konser nanti 50 tahun God bless. Dan ini akan menjadi sebuah sejarah panjang perjalanan God bless dan juga sejarah baru bagi industri musik Indonesia. Dan pastikan Anda menjadi saksi di antara seluruh orang yang menonton pada saat itu. Dan untuk itu, saya Sinda Samsul Arief. Pamit undur diri dan saya kembalikan ke studio. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video.